Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi, kembali lagi, kembali lagi ke channel Nah, balik lagi ke playlist main mobil Kali ini, saya akan membahas tentang Mengupas tuntas AC dari Mitsubishi Xpander Seperti ini bentuknya dia Dia modelnya bulat-bulat Masih manual, tapi dia sudah lengkap Jadi sudah lengkap Lengkapnya bagaimana Nah, ini Kita lihat bentuknya seperti ini Nah, seperti itu Kita bahas yang pertama Yang pertama, kita bahas ini Sebelah kanan Ini apa? Jadi ini merupakan suhu Temperatur dari AC tersebut Jadi AC ini Kalau kita offkan, dia yang luarannya angin Tidak dingin Jadi ini suhu temperatur Semakin kita geser ke sebelah kanan Suhunya semakin dingin Untuk di Xpander di pasar Indonesia Dia belum ada heater Kalau yang Kalau tidak salah yang ada di Filipina Sama di Thailand Dia sudah ada heaternya Jadi ini masih pendingin saja Lanjut sebelah sini Nah, ini merupakan vannya Semakin geser kita ke kanan Vannya semakin kencang Ini vannya Kalau kita sendirian Pengen hemat Satu saja cukup Atau dua Sudah cukup lah Lanjut Nah, ini Xpander ini Di kelasnya ya Di kelasnya LMPV ini Dia termasuk yang Salah satu yang lengkap Tapi sekarang ada R3 Lebih lengkap ya Ini Ini arah semburan AC Dia arahnya ke atas saja Lalu yang ini Ini dia arahnya Dia sudah ada arah ke kaki Jadi kakimu itu nanti dingin Kakimu dingin Nah, kalau yang geser lagi ke atas Ini arah ke kaki saja Arah ini ke kaki saja nih Lanjut lagi Kita geser ke sebelah kanan Ini ke defogger depan Sama ke kaki Jadi untuk cuaca-cuaca hujan ya Ini cocok nih Dia sudah ada defoggernya Kalau ke paling kanan ini Paling bawah ini Dia ke defogger Xpander yang tahun 2018 ini Dia belum ada defogger di Bagian belakang Dia belum ada defoggernya tuh Dia belum ada Dia defoggernya hanya di Bagian depan Disini nih No Ini nih Di bagian sini nih AC-nya keluar dari sini Jadi waktu kondisi hujan Kita lebih enak Tidak perlu takut Yang namanya kabut Dia ada disini Defoggernya Lalu ada satu hal lagi Yang Ini kita kembalikan lagi dulu ya Sebentar-sebarkan Ada satu hal lagi Untuk mobil sekarang Yang sudah menggunakan AC digital Ini sering Kadang-kadang kita merasa Kok Bau Asep ya Kok bau Mobil kendaraan di depan Atau bau apa Nah itu karena ini nih Tombol Air circulation systemnya ini Karena dia sistemnya tombol Bukan puter-puteran Jadi Kadang-kadang kita gak sengaja nih Kita lagi ngelap Lagi di cucian Kelap kepencet begini Saat kondisinya seperti ini Mati seperti ini Dia AC ini ngambil udara dari luar Jadi di depanmu situ ada mobil Pembawa ayam Ada mobil Pasir tanah Atau mobil sampah Pasti baunya masuk Nah ini jangan sampai lupa Ini sering Banyak orang yang Kelupaan nih Karena dilap Lagi Dicuci Dilap Kelupaan Nah ini harus dipencet Harus nyala selalu Ini kan ada gambarnya ini Beda sama yang model tuas Kayak model Avanza yang lama itu Dia tuas Itu kelihatan Jadi pastikan orang lebih kelihatan Kalau ini modelnya seperti ini Tombol dan hanya ada look Ada Icon lampu aja Jadi Ya seperti ini Ini kalau yang baru D-expander yang baru Di sebelah kanan Atau kirinya ini Ini kan masih dummy nih Nah kalau yang baru itu Dia sudah ada tombol Buat defoker belakang Tapi yang Yang ke tahun 2017 Sampai 2018 Itu masih belum ada Oke Mungkin itu saja Info yang dapat Saya sampaikan Kupas tuntas AC Dari Mitsubishi Expander ini Mungkin Video ini Bisa kalian share Dan semoga Ada manfaatnya video ini Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa di video ini 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 Sampai jumpa di video ini